selamat datang di channel kurota kawetasyononamewa di video saya yang ke 204 ini saya akan membahas tentang cara memperoleh 1000 subscriber dengan cara interaksi untuk cara-cara yang lain seperti mengoptimalkan video dan lain-lain itu tidak dibahas disini ini hanya dengan cara interaksi dengan sesama youtuber atau yang lainnya berikut saya bacakan rangkuman saya saya yakin bahwa untuk mencapai 1000 subscriber itu mudah tetapi banyak juga teman-teman yang kesulitan video ini saya tujukan khusus bagi teman-teman yang kesulitan mencapai 1000 subscriber bagi yang tidak mengalami kesulitan saya raja ini tidak ada masalah jadi tidak menonton juga tidak masalah nah yang pertama untuk mencapai 1000 subscriber teman-teman bisa mencoba cara ini ini salah satu cara berinteraksi yang pertama adalah memberikan komentar secara tepat mengapa saya mengatakan berikan komentar secara tepat karena banyak yang memberikan komentar yang tidak tepat yang justru berakibat spam ataupun menimbulkan respon negatif cara memberikan komentar yang tepat adalah sebagai berikut yang pertama adalah berikan komentar sesuai isi video banyak sekali youtuber yang memberikan komentar tidak sesuai isi video contohnya banyak yang memberikan komentar hadir nyima mampir kunjung dan sebagainya saya akui kadang saya juga melakukan hal yang sama hal ini saya lakukan ketika kehabisan ide kata-kata mungkin saya berencana mengatakan menulis komentar seperti ini tapi ternyata itu sudah saya pakai di video video yang lain jadi tidak saya pakai akhirnya ya nah terpaksa menggunakan kata-kata seperti itu nah padahal ketika kita komentar seperti itu rasanya tidak meyakinkan kalau kita itu benar-benar menonton video dari kreator atau youtuber itu sedangkan kita ketika kita memberikan komentar sesuai isi video orang tersebut akan senang karena yakin bahwa videonya ditonton dengan kata lain lumayan untuk menambah jumlah tayang untuk sampai 4000 jam akan lebih baik jika menonton sampai videonya habis dengan durasi sempurna kemudian yang berikutnya adalah memberikan komentar yang positif kadang kita berikan komentar positif tetapi dikira komentar negatif walaupun begitu setidaknya masih banyak yang menanggapi positif bagi sebagian youtuber saran atau kritik bisa dimasukkan dalam kategori komentar negatif jadi harus hati-hati jika ingin memberikan saran dan kritik saya sarankan berikan pujian saja berbicara tentang komentar positif hampir di setiap video saya saya selalu menekankan komentar positif di video saya tapi tetap saja ada seseorang yang suka mencari kesalahan saya dan sharing komentar negatif karena itu saya tidak pernah datang ke videonya mungkin saja jika teman-teman memberikan komentar negatif pada video teman lain juga bisa ditanggapi negatif karena itu saya sarankan untuk komentar positif selain itu saya juga meminta maaf jika tidak sengaja memberikan komentar negatif di video teman-teman berikutnya adalah nonton minimal satu menit baru komentar urutan yang benar adalah tonton satu menit dulu baru komentar urutan yang salah adalah komentar dulu baru nonton satu menit nah dua hal ini itu berbeda ya nonton dulu berarti di tengah video baru setelah satu menit baru memberikan komentar beda dengan nulis komentar dulu baru nonton satu menit itu berbeda nah banyak sekali teman-teman yang mampir di channel saya bilang nonton sampai habis tapi masuk spam nah setelah saya tanya ternyata benar begitu masuk video langsung komentar baru nonton satu menit padahal seharusnya lihat video satu menit dulu setelah lewat satu menit baru berikan komentar berikutnya adalah hindari komentar copy paste komentar copy paste sangat rawan dengan spam hal ini juga sudah dijelaskan dalam aturan youtube kemudian cara yang kedua adalah kunjungi beberapa video untuk setiap channel tentunya dengan komentar saya mengatakan untuk setiap channel berarti jangan hanya mengunjungi satu channel anda bisa mengunjungi beberapa channel banyak channel atau tapi jangan terlalu banyak mungkin karena kalau terlalu banyak ya mungkin malah tidak apa namanya hanya cenderungnya nggak komentar nanti malahan kebanyakan spam malah untuk setiap channelnya kunjungi beberapa video nah ini jika kita mengunjungi hanya satu video saja untuk setiap channel mungkin youtuber lain tidak tahu karena terdisa komentar yang lain mungkin juga kita dianggap penikmat youtube biasa bukan youtuber atau kreator bukan kreator mungkin juga youtuber lain lebih mengutamakan yang sering rutin datang untuk dikunjungi balik tetapi jika kita mengunjungi lebih dari lebih banyak video di setiap channel mungkin yang terjadi youtuber lain tahu kalau kita butuh dikunjungi balik dan yang kedua youtuber lain bisa berpikir akan diuntungkan jika kita mengunjungi diuntungkan jika mengunjungi kita atau subscriber channel kita seperti itu kemudian yang ketiga adalah jangan maksa kalimat maksa yang sering tertulis di komentar biasanya seperti ini sudah aku subscribe kalau tidak subscribe balik langsung aku unsubscribe nah kalimat seperti itu bisa bisa ditanggapi buruk oleh yang melihatnya terlihat seperti ancaman namun sering juga kita temui di video-video saya juga banyak yang seperti itu dan berikutnya juga di subscribe nah itu sudah banyak juga kemudian yang keempat adalah kunjungi video dengan durasi 1 menit nah ini sudah saya jelaskan tadi juga saat mengunjungi video youtuber lain saya sarankan untuk memilih video memilih menonton video dengan durasi lebih dari 1 menit mengapa demikian tadi saya mengatakan tonton 1 menit baru berikan komentar jika videonya kurang dari 1 menit kita akan bingung mau komentar pada detik detik keberapa ini sangat rawan dengan spam jadi ketika kita masuk ke channel youtuber atau kreator masuk ke channelnya kita cari dulu mana video yang durasinya lebih dari 1 menit minimal itu 1 menit 15 detik cari yang durasinya di atas itu semakin besar durasinya semakin kecil resiko untuk masuk spam komentar spam resikonya semakin kecil jadi kita utamakan video video yang durasinya agak panjang yang kelima adalah lakukan kunjungan secara rutin semakin banyak komentar kita yang masuk di video video youtuber pemula lain semakin banyak youtuber lain yang tahu bahwa kita seorang youtuber pemula hal ini akan memancing youtuber lain untuk subscribe channel kita yang ke enam adalah jangan meminta subscribe usahakan hanya meminta subscribe melalui video bukan melalui komentar jika kita terlalu banyak meminta subscribe di video dalam satu hari jumlah subscriber kita dikurangi bahkan sampai dua ratusan subscriber saya sarankan jangan melakukan pertukaran subscriber karena hal ini merupakan pelanggaran terhadap peraturan youtube saya tambahkan yang dua ratusan itu adalah teman saya yang mengalaminya saya hanya mengalaminya sebanyak 57an kira-kira tetapi channel saya itu pernah mendapat peringatan dari youtube jika melakukan pelanggaran ini intinya itu channel saya itu dalam dulu pernah dalam keadaan kritis karena melakukan nah pertukaran subscriber namun sekarang sudah bersih tapi gak tahu juga gitu kalau misalkan nanti ke depannya bisa ada masalah lagi kemudian yang ketujuh adalah pahami batasan-batasan yang diberikan oleh youtube di youtube ada yang dimasukkan dalam pelanggaran ada juga yang ditoleransi masih banyak masih boleh yang toleransi itu masih boleh dilakukan seperti itu pelajari apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh terus terang meminta subscribe secara langsung melalui komentar itu saya rasa sangat rawan dan harus dihindari ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan ketika saya akan mengupload video ini yang pertama adalah kenapa jumlah subscriber saya itu meningkatnya itu sedikit nah karena saya sebenarnya tidak sepenuhnya melakukan hal itu karena saya disebutkan dengan pekerjaan lain nah kemudian yang kedua apakah ada cara yang lebih cepat nah sudah saya jelaskan tadi cara ini itu hanya mengenai yang interaksi untuk cara yang lain itu tidak dibahas di video ini demikian penjelasan dari saya jangan lupa like, subscribe, dan berikan komentar yang positif terima kasih terima kasih